Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Persib Bandung, Singo Edan hanya mampu bermain imbang dengan skor 3-3, ketiga gol Arema FC ini dicetak oleh Gustavo sementara gol-gol Persib disumbangkan Brace Ciro Alves dan satu gol dari David Da Silva Berkat hasil ini Arema FC naik ke peringkat 14 klasemen sementara Derry Liga 1 2023-2024, sementara Persib berada di peringkat 7 Laga yang digelar di Stadion Iwayandipta, Gianyar ini berlangsung seru Arema FC selaku tuan rumah langsung tampil menekan sejak awal, laga baru berjalan 5 menit dan Arema FC langsung membuka keunggulan Berawal dari Putu Gede yang mencoba menghalau umpan silang Lopo Linge, bola malah jatuh dekat kaki Gustavo dan sang striker tanpa kesulitan membobol gawang Teja Paku Alam Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Arema FC Tertinggal 1-0, Persib langsung memberikan jawaban instan Tiga menit berselang kedudukan berubah menjadi 1-1 setelah tembakan mendatar Ciro Alves dari sisi kanan gagal dihalau oleh Teguh Amiruddin Skor kembali sama kuat 1-1, memasuki menit ke-14 petaka menghampiri Persib Bandung setelah Alberto Rodriguez menjatuhkan Gustavo di kotak penalti dan wasib menunjuk titik putih Gustavo yang mengeksekusi sendiri penalti itu berhasil menaklukkan Teja Paku Alam Arema kembali unggul 2-1 atas Persib Kembali tertinggal, Persib meningkatkan intensitas serangan mereka Mereka mulai membombardir gawang Arema FC dengan serangan-serangan mereka Usaha Persib itu akhirnya membuahkan hasil di menit ke-38 David Dasilva menerima umpan pendek dari back Hemputra lalu ia melepaskan tembakan mendatar yang salah diantisipasi Teguh Skor berubah menjadi 2-2, di sisa babak pertama kedua tim sama-sama melakukan jual-beli serangan Namun skor 2-2 tetap bertahan Di babak kedua, jalannya pertandingan tidak mengendor Kedua tim langsung tampil menekan sejak peluit tanda babak kedua dimulai Baru 8 menit, Persib yang tampil lebih dominan berhasil mencetak gol ketiga Persib di laga ini Mendapatkan umpan matang dari Mark Klopp, sang penyerang mampu mengonversi umpan tersebut menjadi gol Persib unggul 2-3 atas Arema Arema FC tidak tinggal diam usai tertinggal Mereka langsung meningkatkan intensitas serangan mereka untuk mencetak gol penyama kedudukan Peluang emas Arema lahir di menit ke-68 melalui tendangan bebas Rafael Almeida Namun bola sedikit terlalu tinggi dari atas gawang Persib Di menit ke-75, Arema FC nyaris menyamakan kedudukan melalui skema serangan balik Charles Lokolingo mendapatkan umpan tarik dari sisi kanan Namun sayang tendangannya yang mengarah ke gawang berhasil dibelokkan oleh Alberto Rodriguez Persib bukannya tanpa peluang di babak kedua Di menit ke-80, Ciro Alves mengirimkan umpan tarik ke arah David Da Silva Namun ketika sang striker mau menendang bola Bek Arema FC mampu menghalau bola terlebih dahulu Di menit ke-85, Persib kembali diganjar penalti setelah Teja Paku Alam menjatuhkan Charles Lokolingo di kotak penalti Teja yang berhasil membaca arah bola gagal menghentikan tendangan Gustavo sehingga skor kembali imbang 3-3 Di masa injury time, Arema FC nyaris mencetak gol ke-4 Melalui skema serangan balik, Gustavo mengirimkan umpan terobosan kepada Dedik Setiawan Dedik yang berhadapan 1 lawan 1 dengan Teja melepaskan tembakan namun sayang bola masih melebar dari gawang Persib Jual beli serangan berlanjut, namun skor 3-3 bertahan hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Terima kasih telah menonton!